Halo semuanya, selamat siang, selamat bertemu kembali bersama channel Lodron Indonesia Kita baru saja keluar dari Tol Halim Hari ini hari Senin, tanggal 24 Oktober Kita akan melihat di depan perkembangan atau progres dari perbaikan jalan ya Kalau bisa yang ini juga ikut ya Di atas nyembatan Perbaikan jalan di bawah layang LA3 Budwebeck sepanjang MT Haryono Atau Cawang menuju ke Raga Totsuburoto atau mungkin di sekitar Kuningan Nah area di sekitar sini, seperti kita lihat di beberapa video kita sebelumnya Itu sudah mulai ada yang di Aspal Cuman tampaknya fokus yang di depan sana ya Yang setelah Dewi Sartika Nah ini satu yang cukup besar lubangnya di sekitar sini Persis menjelang stasiun LRT Jabodebek Cawang Yang masih pengerjaan akses bridge-nya Kiri dan kanan atau sisi selatan dan utara Kemudian juga di bawahnya lagi Persis di depan dari si halte Transjakarta yang baru Yang ini Dan stasiun Cawang sendiri mempunyai akses Cukup banyak Yang ada di sisi tengah, sisi barat, sisi timur Kemudian utara dan selatan Jadi tentunya untuk mengakomodasi lah Perlu penumpang disini Karena si Cawang sendiri merupakan stasiun transit Stasiun LRT Jabodebek Transit atau Interchange Dari lintas pelayanan yang ada Kita agak susah di belakang truk Ini kayak gitu kelihatan Kita pindah Kita akan lihat di depan ya Ini pengerjaannya sudah dimulai Sejak 15 atau 16 Oktober Untuk perbaikan jalan Yaitu pengaspalan Jalan dari sekitar area sini Ke arah kuningan Kita lihat ini Oke titik pertemuan disini Biasanya lumayan Ada lubangnya juga Ada lubang Kemudian jalannya ada yang pecah Dan seterusnya Kita akan pindah lanjut disini Sudah mulus kembali Tadinya baru sampai disini Sekarang Mulus Hot mix Dan sambungan dengan si Transjakarta Juga cukup Lumayan lah Ini ya Walaupun tidak begitu rata Tapi cukup bagus Ini ya Jalannya Tinggal jalan Transjakartanya nih Yang perlu dibaguskan juga Oke sampai disini Ada sedikit tadi Yaitu di Kikis Kita akan lanjut Sampai disini Jalan yang di sisi kanan kita Lajurnya itu agak lebih rendah Kita akan pindah Oke Sudah sampai disini Ini sudah mau mencapai Cikoko Dan semuanya sudah di hot mix Bagus Terima kasih Dinas Bina Marga DKI Dan jajarannya Serta Pak Heru Pak Heru Udi Pak Gubernur BPJ Nah Baru sampai disini ya Sedangkan di bagian sisi atas Ini adalah Halte Transjakarta Yang direvitalisasi Di sekitar LRT Stasiun Cikoko Halte ini Bernama Cawang Cikoko Tadinya Kemudian di sebelah kanan Di seberang Di sisi utara Itu adalah halte Transjakarta Sama Kemudian ada Stasiun KRL Di situ Oke jalan yang ada disini Ini dikikis terlebih dahulu Untuk persiapan Dari pengaspalan Pengikisannya lurus Seperti itu ya Cuman ini katanya berbahaya Buat roda dua Tapi kita tidak tahu Kalau Seperti apa gitu ya Kalau melintang justru Melintang seperti itu ya Itu justru lebih Lebih susah ya Lurus Mungkin lebih Lebih gampang Untuk diikuti Oke dipersiapkan Ya area ini memang Jalannya cukup rusak Untuk Transjakarta Disini juga ada di beton Beberapa lokasi Di beton Beton mulus Beton tipis Seperti itu Tapi kuat Mudah-mudahan yang sisi depan Juga sama Nah pembatasnya Untuk area Yang dikikis ini Adalah menggunakan kon Antara Transjakarta Dan Jalan Kendaraan Biasa Proses pengerjaannya ini Kurang lebih nanti Akan sampai Di 1 Desember Jadi masih ada waktu Sekitar Satu bulan lebih Lalu Pengerjaannya dilakukan Di malam hari Dari pukul 21 Atau 22 Sampai ke Pagi hari Nah alat beratnya Sudah ada di sekitar sini Keterpilar Yang dipergunakan Untuk Proses Pebaikan Jalan Ini nih Jalannya Tidak sama Rata Atau Tingginya Oke Kalau untuk flyover Pancoran Tidak ada masalah Mulus Kita akan lihat di depan Apakah Sudah mulai Dikikis Disini Turun Tapi BTW Flyover ini Lebih tinggi Dari si Flyover Tol Dan LAT Jabut The Back Layangnya Lebih tinggi Dari ini Oke Kita akan lihat Ini di depan Ini jalan Gatot Subroto Masih sama Oke Masih sama Berarti Tadi Proses Perbaikan jalan Sudah sampai Ke stasiun Cikoko Yang lebih tepatnya Disitu Dan Selanjutnya Itu proses Pengikisan jalan Dari arah Stasiun Cikoko Menuju Ke arah Pancoran Sedangkan Gatot Subroto Yang sekitar Sini Dari Pancoran Menuju Ke arah Kuningan Masih Sama Jalannya Kita menunggu Mudah-mudahan Sesuai dengan Target Atau Bahkan Lebih cepat Dari 1 Desember Disini Sudah Mulus Kembali Nah Tadinya Kita mengharapkan Jalan ini Mulus LRT-nya Beroperasi Oke Tidak apa-apa Semoga LRT Satuan Kerja Satger LRT-nya Berbeke Tetap semangat Untuk menelusakan Karena Itu akan Membawa Manfaat Yang sangat besar Bagi Masyarakat Bekasi Masyarakat Jakarta Timur Dan juga Para pekerja Yang ada Di sepanjang Gatot Subroto Yang sepanjang Kuningan Ya Kita sudah sampai Di sekitar Kuningan Baik Kita akan Menuju Ke satu lokasi Terima kasih Dukungan sahabat semua Salam sehat Selamat beraktifitas Bagi yang ingin Lewat di Cawang Menuju Ke arah Pancoran Setengah Jalannya Sudah Diperbaiki Aspalnya Dan Hot Mix Bagus Terima kasih